Pemirsa potensi pertumbuhan PT Bukit Asam TBK masih besar sejalan dengan prospektifnya bisnis batubara dan turunannya. Kita akan membahas potensi bisnis PT Bukit Asam bersama Direktur Utama PT Bukit Asam, Arvian Arifin. Selamat pagi Pak Arvian. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Ini kalau kita melihat situasi yang mungkin bagi sebagian bisnis kurang menguntungkan dengan pandemi COVID-19 ini. PT Bukit Asam melihatnya gimana Pak? Ya kalau kami sampai sejauh ini kondisi operasional dan keuangan kita masih relatif positif Pak ya. Meskipun ada permasalahan dengan pandemi COVID-19 ini. Kami tetap memintain kinerja operasional hingga Mei dan dengan produksi 9,7 juta ton dan penjualan masih 10,7 juta ton. Ini ada revisi Pak soal targetnya? Sejauh ini kita melihat perkembangan COVID-19 ya. Karena ada perkembangan membaik di semester 2 ini dan skenario yang kita pakai itu adalah skenario kalau normal itu, neonormal itu dimulai di semester 2 Juni ini, maka kita akan recover kalau pun ada kekurangan kita di dalam pencapaian target kita semester 1 kemarin di semester 2 ini. Rencana kita belum ada untuk melakukan revisi yang signifikan terhadap rencana kerja kita. Untuk target negara-negara ekspor, ini bukannya seperti India katanya juga mengalami penurunan permintaan. Ini kan salah satu andalan untuk mengirim batu bara, kalau saya tidak salah. Ya, dalam 3 bulan terakhir ini, sejak April, Mei, Juni, kemarin memang ada beberapa negara yang melakukan penurunan permintaan, lockdown ya. Itu terutama terkait dengan mereka menutup sebagian pelabuhan dia karena kondisi keamanan karena COVID-19. Tapi kita juga tidak berhenti di situ, kita mencoba mencari beberapa pasar baru yang masih membutuhkan pasar-pasar non-tradisional kita, seperti ke Vietnam, Brunei, ke Filipina. Dan Alhamdulillah itu bisa kita dapatkan. Nah, saya mendapatkan informasi dan memang sudah mulai. Juli ini beberapa negara sudah mulai melakukan pembelian lagi batu bara sebagai sumber energi untuk power plant mereka. Kalau strategi PT Bukit Asam sendiri, selain mencari negara-negara non-tradisional untuk mengekspor batu baranya, ini di masa pandemi COVID-19 ini ada strategi lain, Pak Arvian? Ya, tentunya kita, supaya perusahaan ini tetap kinerjanya baik, kita melakukan upaya-upaya efisiensi ya, Pak Arvian. Karena yang kita bisa kontrol itu tentunya hanya biaya kita. Meneh harga dan permintaan itu di luar kontrol kita. Program utama kita di semester 2 ini tetap melakukan upaya efisiensi besar-besaran, baik dari sisi operasional maupun dari sisi keuangan. Kita tidak hanya fokus ke efisiensi masalah tarif atau biaya, tapi juga efisiensi terhadap cara kerja, organisasi, dan mekanisme kerja kita. Nah, dengan efisiensi itu kita harapkan, walaupun mungkin ya permintaan batu bara belum akan sebaik tahun-tahun sebelumnya, tapi dengan laka-laka efisiensi dan strategi yang kita lakukan, kita harapkan kinerja kita di tahun 2020 ini tetap baik. Oke. Nah, soal efisiensi yang tadi disebutkan sama Bapak itu, itu contoh konkretnya apa, Pak? Contoh konkret, sederhananya organisasi kita mulai pikirkan untuk kita lebih rampingkan. Oke. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang selama ini mungkin dikerjakan oleh 3 orang, ya. Satu pekerjaan dikerjakan oleh 3 orang, maka nanti ke depan kita evaluasi, kita lakukan analisa workload-nya lagi. Bagaimana pekerjaan ini yang tadinya dikerjakan oleh 3 orang, sekarang 3 orang, sekarang 1 orang mengerjakan 3 pekerjaan. Itu menambah beban, Pak? Nah, itu sistem-sistem mekanisme kerja yang selama ini mungkin kita lihat rantai kerjanya panjang, kita lebih, apa namanya, lebih efisienkan. Nah, kemudian tarif-tarif juga demikian. Kita akan negosiasi dengan vendor, baik itu vendor pertambangan, vendor angkutan kita, dan vendor-vendor lainnya, untuk kita bisa mendapatkan harga yang sama-sama, apa namanya, memberikan mapat buat penduduk belah pihak, yang efisien tentunya. Oke, baik. Pak Afian, kita akan jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.